Intro Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi meminta Pramuka di Banten ikut membantu mensosialisasikan dan menyebarkan informasi tentang pemahaman serta penerapan adaptasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan kepada masyarakat untuk mencegah COVID-19 Menurut Andika, Provinsi Banten saat ini sedang berupaya merumuskan amanat instruksi Presiden INPRES nomor 6 garis miring tahun 2020 terkait pengetatan protokol kesehatan di tengah masyarakat INPRES nomor 6 tahun 2020 ini tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 Andika juga berharap gerakan Pramuka dapat menjadi wadah penguatan untuk mencetak generasi muda yang unggul berbuli pekerti dan beretika Jika gerakan Pramuka di Banten mampu menjadi wadah penguatan generasi muda pada saat memasuki masa bonus demografi Banten sudah memiliki generasi muda yang siap bersaing baik dalam konteks persaingan nasional maupun internasional Banten sudah memiliki generasi yang unggul, mencetak generasi muda yang tumbuh kembang alsing dan penerbanganasi Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, ya tentu kita bersama seluruh stakeholder, seluruh keluarga besara Pramuka juga yang pertama dapat menerapkan adaptasi kebiasaan baru dan juga protokol kesehatan dan juga dapat menginformasikan terhadap masyarakat secara sosial terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang memang harus dilaksanakan dan diterapkan untuk mengekalkan penyebaran kesehatan. Salah satunya Pramuka menjadi garda terdepan bagi generasi muda Banten yang betul-betul untuk tadi bagaimana membangun generasi muda ini memiliki generasi yang tumbuh, dan juga dalam kapasitas penguatan nasionalisme, yaitu ya harapan saya dari gerakan Pramuka Provinsi Banten. Pak Popok, dalam hal lain, ini kan ada atlet WMX nih, yang dia asal dari... Terima kasih telah menonton!